Sosok penjual yang paksa ibu-ibu beli kasur 1,3 juta rupiah isinya karet ban dan kayu, diburu polisi. Soal video viral tersebut, Kapolsek Grabag AKP Bunyamin menerangkan, pihaknya masih mencari pelaku dugaan modus penipuan jual kasur tersebut. Meski video dugaan penipuan itu viral, tetapi hingga Senin, 8 Juli 2024, Polsek Grabag mengaku belum mendapatkan laporan aduan dari masyarakat. Kami baru mencari data sesuai identitas korban dan kronologi kejadian karena Polsek Grabag juga belum menerima aduan tersebut. Mohon waktunya, terang Bunyamin saat dikonfirmasi, Senin, menurut Bunyamin, modus penipuan jual kasur 1,3 juta rupiah itu adalah kasus baru yang terjadi di Grabag, Magelang. Ia pun mengimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati jika akan membeli barang. Cek terlebih dahulu barang yang akan dibeli jangan tergiur harga yang dianggap di bawah rata-rata, terang Bunyamin. Belakangan video yang menunjukkan dugaan modus penipuan penjual kasur seharga 1,3 juta rupiah viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Komplotan penjual yang berjumlah lebih dari satu orang itu disebut memaksa ibu-ibu untuk membeli kasur mahal. Akan tetapi setelah dicek, kasur itu isinya hanya kayu dan karet ban.